Musisi dan penyanyi Anji disetujui menjalani rehabilitasi untuk proses penyembuhan ketergantungan terhadap narkoba. Anji Manji dipindahkan dari tahanan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKU Cibubur, Jakarta Timur. Dengan didampingi pihak penyidik Reserse Narkoba Pores Metro Jakarta Barat, musisi Anji tiba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Ciracat, Jakarta Timur pada Jumat Siang. Saat turun dari mobil petugas, Anji menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat, khususnya terhadap para fans, keluarga, dan juga kerabatnya, serta menyesali perbuatannya. Anji pun juga mengatakan bahwa meski dirinya menjalani rehabilitasi, namun proses hukum yang menjeratnya tetap berlanjut. Dirinya menjalani rehabilitasi di RSKU setelah asesmennya dikabulkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Proses rehabilitasi akan dijalaninya selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Tapi maksudnya tetap melanjutkan proses hukumnya, ya doain semoga berjalan dengan baik. Dinyasal gak sih? Pasti, sangat menyesal. Diberitakan sebelumnya, musisi Anji ditangkap petugas Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Barat di studionya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada 11 Juni 2021 malam. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan beberapa jenis narkoba lainnya dari Anji Manji dengan berat 30 gram yang disimpan di studionya. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.